Persekutuan Pedang Sakti Jilid II. Kedua puluh jago pedang berpita hitam yang berhianat tersebut tak lain adalah orang-orang kepercayaan Chen Taisheng, setelah mendengar perkataan dari Sahtian Yeu tadi, kemudian mendengarkan pula pembicaraan si naga tua berekor botak dengan tilohan, serta merta mereka memperoleh kesan bahwa penghianatan mereka terhadap pitbusan sesungguhnya tak lain adalah dalam rangka siasat menyiksa diri yang diatur oleh Kiam Chu mereka sendiri sudah barang tentu mereka tidak menjadi sanksi lagi, sambil membopong Chen Taisheng, berangkatlah orang-orang itu dengan mengikuti di belakang si naga tua berekor botak. Tilohan sendiri dengan menghunus sepasang goloknya memberi tanda kepada dua puluhan orang jago pedang berpita hitam yang mengikutinya, kemudian bersama-sama berangkat ke atas bukit pitbusan. Memandang bayangan tubuh tiga orang tamunya hingga keluar dari pintu gerbang kuil Sak Jintian, Sahtian Yeu mengelus jenggotnya sambil tertawa dingin, kemudian seraya berpaling serunya. Heeh, 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 coba kalau aku gagal membongkar siasat busuk mereka, malam ini, kita semua niscaya akan terjebak oleh siasat busuk dari pihak Ban Kiam Hwe. Heeh, suhu, kalau kau telah berhasil membongkar siasat busuk dari Chen Taisheng, mengapa kau malah membiarkan mereka pergi dari sini tanya Tok Heiji tidak habis mengerti. Kontan saja Sahtian Yeu melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Berapa besar si kepandayan silat yang kau miliki? Chen Taisheng sudah berniat melakukan gerakan penyusupan, hampir separuh dari beberapa ratus anggota jago pedang pitah hitamnya telah dikerahkan kemari padahal dari separuh yang dibawa kemari boleh dibilang semuanya merupakan kekuatan inti mereka. Lalu ditambah pula dengan Hong Beng Hwe Oshio dan naga tua berekor botak, bayangkan sendiri dengan kemampuan kita, sanggupkah kita hadapi kerubutan mereka itu? Kena dipelototi oleh gurunya, Tok Heiji segera membungkam dalam seribu bahasa dan tak berani banyak berbicara lagi. Tiba-tiba Sahtian Yeu bangkit berdiri sambil berkata lagi, Aku akan pergi sebentar untuk melihat keadaan mereka, siapa tahu mereka masih ada siasat lain? Kalian baik-baiklah berjaga di sini dan jangan semelarangan berkutik. Tok Shijian dan Tok Heiji serentak mengiakan bersama dengan sikap menghormat. Dengan langkah lebar Sahtian Yeu beranjak dari tempat duduknya menuju keluar kuil, empat bocah tosu yang berdiri di depan pintu serentak bersiap-siap hendak mengikutinya. Tapi Sahtian Yeu segera berpaling sambil berseru. Kalian pun tetap saja tinggal di sini, aku hanya pergi sebentar saja. Keempat bocah tosu berbaju hitam itu kembali mengiakan dengan hormat dan benar-benar menghentikan langkahnya. Dengan langkah lebar Sahtian Yeu berjalan keluar dari ruang kuil Sak Jin Tian kemudian sambil mendongakan kepalanya ia menampilkan setitik sinar kebanggaan. Dengan satu gerakan yang cepat ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melejit ke depan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah jauh sekali dari posisi semula. Sementara dia masih menempuh perjalanan mendadak dari tepi jalan kedengaran ada orang memanggil. Saudara saharap tunggu sebentar. Dengan perasaan terkejut buru-buru Sahtian Yeu menghentikan langkahnya seraya berpaling. Dari balik pepohonan berjalan keluar seorang lelaki kurus kecil berbaju hitam yang menyoreng pedang di pinggangnya, sambil menjura orang itu berkata, Oha, hingga sekarang saudara sah baru datang, siyaute sudah lama sekali menanti kedatanganmu di sini. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu Sahtian Yeu menengok sekejap ke arah manusia berbaju hitam itu, kemudian tegurnya. Siapakah kau? Manusia berbaju hitam itu tertawa rendah, tentu saja siyaute adalah orang yang cukup dikenal oleh saudara sah, kalau tidak masa akan kutunggu kehadiranmu di sini? Sekali lagi Sahtian Yeu merasakan sekujur badannya bergetar keras dia amati sebentar lorang berbaju hitam itu, kemudian baru ujarnya lagi. Kalau dilihat dari dendanan saudara, rupanya kau adalah salah seorang anggota jago pedang berpita hitam dari Ban Kiamhwe. Tebakan saudara sah hanya benar separuh, apa maksudmu? Sebab sesungguhnya siyaute bukan anggota Ban Kiamhwe, lantas siapakah kau? Kalau dibicarakan, sebenarnya kedudukan siyaute tidak jauh berbeda dengan kedudukan saudara sah sekarang. Sahtian Yeu semakin curiga lagi tegurnya kemudian dengan suara yang dalam, ada urusan apa kau datang mencariku? Siyaute mendapat perintah dari Kiamhwe untuk menyambut kedatangan saudara sah dan menyambut kau engkau tua untuk pulang ke markas. Tanda petik. Berubah wajah Sahtian Yeu setelah mendengar perkataan itu, cepat dia berseru, harap kau perjelas ucapanmu itu. Kembali manusia berbaju hitam itu tertawa. Orang kuno pernah bilang kalau ingin menjabat kedudukan baru maka seng pejabat lama harus menyerahkan tanda kekuasaannya lebih dulu, nah siyaute sengaja datang kemari untuk menerima tanda kekuasaan tersebut. Tiba-tiba Sahtian Yeu mundur satu langkah ke belakang, lalu dengan mata melotot besar bentaknya. Sesungguhnya siapakah kau? Dengan memperendah suaranya manusia berbaju hitam itu berkata lebih jauh. Bukankah nona Chou telah berpesan kepadamu, seusai mengungkap siasat menyiksa diri lawan maka kau harus meloloskan diri secepatnya. Waktu itu memang tidak diatur orang yang akan siap menerima kedatanganmu, tapi sekarang siyaute justru diutus untuk menyambut kedatangan kasih engkau tua, tapi si pejabat baru yang baru menempati kedudukannya masih belum mengetahui jelas tentang kejadian beberapa hari belakangan ini. Apakah kejadian mana tak akan menimbulkan terbongkarnya rahasia? Maka siyaute dipesan untuk menunggu di sini, kau si engkau tua harus diberi petunjuk kelebih dulu sebelum berangkat memangku jabatan baru itu. Sambil tertawa sahtian Yeu Manggut. Oh, rupanya engkau tua adalah, haaa, haaa, mengapa tak kau katakan sedari tadi? Tempat ini tak cocok untuk berbicara mari kita naik ke puncak bukit itu lebih dulu. Silahkan engkau tua. Silahkan saudara sah. Maka dua sosok bayangan manusia pun bersama-sama berangkat menuju ke puncak bukit itu. Kurang lebih sepertanakan nasi kemudian, dari bawah kaki bukit itu muncul seorang tosukurus kecil berbaju abu-abu yang membawa senjata kebutan, ia berkelebat menuju ke arah Sak Jin Tian dengan kecepatan tinggi. Tak bisa disangka lagi orang itu adalah Hekset Seng Sahtian Yeu adanya. Bersama itu pula dari bawah kaki bukit sebelah timur muncul juga seorang kakek kurus kecil, orang ini berkepala botak, berwajah merah dan berpunggung bungkuk, di bawah dagunya dipelihara jenggot model jenggot kambing. Jika dilihat dari dandanannya, jelas orang tersebut tak lain adalah si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng, namun, sekarang gak menyoren sebilah pedang berpita hitam dan sedang berada dalam perjalanan menuju ke bukit pit busan. Bukankah si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng dan Tilohan Hong Beng Hwa Sio sedang berada dalam perjalanan pulang ke bukit pit busan sambil membawa Chen Tai Seng? Padahal si naga tua berekor botak tersebut tak lain adalah hasil penyamaran dari wakil congkoan jago pedang berpita putih Yeu Seng, sedangkan si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng yang asli, untuk jelasnya baiklah kita terangkan keadaan yang sebetulnya. Sebagai mana diketahui, naga tua berekor botak memperoleh perintah dari Tsu Kyo Moai, yang sesungguhnya adalah Ban Kiam Hwa Ocu sendiri, untuk menuju ke kamar sebelah kanan membawa surat perintah rahasianya pada saat yang bersamaan telah didatangkan pula seorang lagi penyaruh muka yang sangat lihai dari Ban Kiam Hwa Ocu, yakni kakek sastrawan yang membawa pena emas, untuk membantunya merubah wajah aslinya menjadi sahtian Yeu. Tatkala kemudian sahtian Yeu asli berhasil dicengkeram urat nadinya oleh Tsu Kyo Moai penyaruan dari Ban Kiam Hwa Ocu, naga tua berekor botak segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk menerobos keluar dari pintu ruangan dan mengajak keempat tosu kecil berbaju hitam yang masih menanti di luar pintu untuk melarikan diri dari situ. Baru sekaranglah sahtian Yeu asli yang menyaru sebagai jago pedang berpita hitam ditugaskan menunggu kedatangan si naga tua berekor botak yang menyamar sebagai dirinya itu untuk saling bertukar kedudukan yang sebenarnya. Dan waktu itulah, si naga tua berekor botak telah memulihkan dirinya sebagai sahtian Yeu sebenarnya. Malam hari sudah menjelang tiba sedari tadi, suasana di sekeliling tempat itu diliputi kegelapan yang mencekam. Rembulan baru muncul di udara yang bersih dan memancarkan cahayanya yang redup untuk menembusi kegelapan. Angin musim gugur terasa agak dingin ketika berhembus lewat serta menggoyangkan daun serta renting. Dalam suasana begini, tampak ada dua orang sedang duduk di atas tebing karang sebelah. Barat Bukit Pitbusan kalau dibilang mereka adalah sastrawan yang sedang menikmati keindahan alam, hal ini kurang cocok rasanya, sebab mereka semua mengenakan pakaian ringkas bahkan membawa senjata pula. Dari kedua orang tersebut, yang satu berwajah semua emas dengan mengenakan pakaian ringkas berwarna biru dan menyoren sebilah pedang berpita kuning, Kalau dilihat dandanannya yang gagah, sudah jelas bukan manusia sembarangan, dia tak lain adalah Ban Kiam Huo Chu. Di depan Ban Kiam Huo Chu pun berdiri seorang pemuda berpakaian ringkas berwarna hijau. Dia berwajah tampan, bibir merah dan gigi putih, tampang yang sangat menarik hati. Orang ini tak lain adalah Witi Yong Hang jago muda yang belum lama terjun ke dunia persilatan. Semula Witi Yong Hang menyamar sebagai congkoan jago pedang berpita merah Kiong Tian Chiu, namun sekarang tugasnya telah usai dan telah memulihkan kembali raut wajah aslinya. Kini, Ban Kiam Huo Chu sengaja menukar pita. Pedangnya dengan warna coklat antik ini memang sengaja dilakukan demi memberdakan segala ciri-ciri dirinya diumumkan dari para jago pedang dari Ban Kiam Huo Chu yang terdiri dari hijau merah, putih dan hitam. Selain daripada itu warna coklat antik pun hampir mendekati warna kuning emas, hal tersebut mengandung arti persahabatan yang sangat akrab. Di belakang kedua orang itu masing-masing berdiri empat orang gadis berpakaian ringkas yang masing-masing menyoren pedang berpita semu kuning, semuanya bertubuh ramping dan berparas menarik. Di depan kedua orang itu terletak sebuah meja kecil yang berisikan empat macam sayuran dan sepoci arak wangi. Selama ini, Witi Yong Hang hanya mengawasi ke tempat kejauhan sana sambil minum arak tiada hentinya. Memandang sikap rekannya itu, sambil tersenyum Ban Kiam Huo Chu segera menegur, tampaknya saudara Wi seperti punya persoalan yang pelik, bersediakah kau memberitahukan kepadaku? Witi Yong Hang menarik kembali sorot matanya sambil mendongakan kepala, lalu menyahut, berkat pertolongan dari Kiam Chu kali ini. Tanda petik. Belum selesai perkataan itu diutarakan, Ban Kiam Huo Chu telah menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menukas. Saudara Wi, mengapa kau harus berkata demikian? Seandainya Ban Kiam Huo Chu tanpa lubun si milikmu, entah bagaiman akibatnya? Di antara kita berdua rasanya. Tak usah saling mengucapkan kata-kata terima kasih lagi, nah saudara Wi, apalagi yang kau ingin katakan? Selewatnya malam ini siyaute berniat mohon diri lebih dulu. Selewatnya malam ini siyaute akan kembali ke kiam bun dan berniat mengundang saudara Wi untuk turut serta. Kata Ban Kiam Huo Chu dengan gelisah, paling tidak kau harus menginap sepuluh atau setengah bulan di situ sebelum pergi kau anggap aku bersedia membiarkan pergi dengan begitu saja? Benar sambung Chio Kiyo Moai, sejak kecil hingga dewasa belum pernah Kiam Chu mempunyai sahabat yang baik? Benar-benar sukar untuk memperoleh seorang teman seperti Wisau Hiap begini, masa kau akan menampi keinginan dari Kiam Chu? Perkataan itu memang benar, semenjak dilahirkan Ban Kiam Huo Chu telah diputuskan akan menjadi pewaris kedudukan Kiam Chu, maka dia pun dijauhkan dari pergaulan bebas selain anak buahnya boleh dibilang sama sekali tak berferteman bisa dibayangkan bagaimana kesepiannya orang tersebut? Dengan perasaan terharu Wee Tiong Hang segera berkata, Kiam Chu bersedia merendahkan kedudukan sendiri untuk bersahabat denganku, ini semua membuat Siow Te betul-betul merasa terharu bercampur bangga. Maukah kau jangan mengucapkan perkataan seperti ini? Tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu mendonggakan kepalanya memandang ke arah Wee Tiong Hang dan berkata pelan. Wee Tiong Hang jadi tertegun, ia merasa perkataan dari Ban Kiam Huo Chu tersebut sangat aneh, maka katanya dengan cepat. Maksud baik Kiam Chu terpaksa Siow Te terima dalam hati saja, Siow Te betul-betul mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan dengan perkataan. Bergetar seluruh badan Ban Kiam Huo Chu kembali ia menegur. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Air muka Wee Tiong Hang berubah menjadi sedih sekali, katanya pelan. Terus terang ku katakan Kiam Chu, dendam sakit hati ayahku belum sempat dibalas asal usulku belum jelas, bahkan betulkah aku berasal dari Margawi atau tidak pun sama sekali tak diketahui. Saudara Wee, benarkah kau tidak mengetahui asal usulmu sendiri lantas dari mana kau bisa tahu Siwi? Tanya Ban Kiam Huo Chu keheranan. Sejak kecil Siow Te dipelihara oleh seorang paman yang tak ku ketahui namanya, dialah yang memberi nama Wee Tiong Hang padaku. Mengapa kau menyebutnya paman yang tak diketahui namanya? Wee Tiong Hang sudah tak dapat menahan leluhan air matanya lagi, ia berkata pedih. Sejak kecil aku taunya dia adalah ayahku sehingga bulan Tiong Chiu tahun berselang dia orang tua pergi dan tak pernah kembali lagi, Ia meninggalkan sepucuk surat kepadaku yang isinya menjelaskan kalau dia hanya seorang pamanku belaka. Sejak 16 tahun berselang, ayahku telah tewas di tangan musuh besarnya. Aku bukan Siwi dan asal usulku baru akan diketahui jika aku telah berkumpul dan berjumpa lagi dengan ibuku di kemudian. Hari pada saat itulah aku akan membalas dendam atas semua sakit hatiku, lantas dimanakah ibumu tanya Ban Kiam Huacu? Dimanakah ia berada? Aku tak tahu, itulah sebabnya aku harus menemukan pamanku lebih dahulu. Ban Kiam Huacu termenung berapa saat lamanya, setelah itu dia baru berkata lagi, Wah ah kalau begitu mah sulit, tahukah kau siapa pamanmu itu? Dia berada di mana pula sekarang? Witi Yong Hang semakin menundukkan kepalanya. Aku selalu merasa, seolah-olah paman tak pernah meninggalkan sejengkal pun dari sisiku. Mendadak Ban Kiam Kiam Huacu mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian katanya lagi, Apakah pamanmu selalu mengikuti di belakangmu? Aku hanya merasakan demikian, namun sulit untuk menerangkan dengan kata, Ban Kiam Huacu kembali memanggut. Mungkin pamanmu hanya berniat agar kau mencari pengalaman dalam dunia persilatan tapi menguatirkan keselamatanmu maka diam-diam mengikuti terus di belakangmu tanpa kau sadari sendiri. Berbicara sampai di situ mendadak berkilat sepasang matanya kemudian ujarnya lagi. Siaw Teh mempunyai suatu rencana, entah bersediakah saudarawi untuk menuruti apa pendapat Kiam Chu? Menurut pendapat Siaw Teh, besok lebih baik saudarawi tetap kembali ke Kiam Bun San beberapa hari lebih dulu, sebab Siaw Teh telah teringat akan tiga hal yang semuanya amat bermanfaat bagi saudarawi. Tiga hal manakah yang Kiam Chu maksudkan? Menurut dugaan Siaw Teh pamanmu tidak bersedia menerangkan asal usulmu dikarenakan ada dua kemungkinan, kesatu musuh besar saudarawi terlampau lihai sehingga belum waktunya untuk memberitahukan kepadamu, sebab hanya akan merugikan saudarawi saja. Dan kedua pamanmu pun belum mengetahui siapakah musuh besarmu. Namun kalau dianalisa dari kedua hal tersebut, kemungkinan yang pertama jauh lebih besar daripada kemungkinan yang kedua. Perkataan Kiam Chu memang benar paras mukawi Tiong Hang agak tergerak. Ban Kiam Huo Chu berkata kembali, persoalan pertama yang Siaw Teh maksudkan adalah mengenai kelihayan dari ilmu silat musuh besar saudarawi itu, bila kau ingin membalas dendam dengan kekuatan sendiri paling tidak kau harus bermodalkan kepandaian silat sangat hebat pula. Di Bukit Kiambun San, kami tersimpan berbagai macam kitab pusaka ilmu pedang yang ada di dunia ini, dalam soal ilmu pedang boleh dibilang kami mempunyai koleksi yang terlengkap, bila kau bersedia meluangkan sedikit waktu rasanya tidak sulit untuk menjadikan dirimu sebagai seorang ahli ilmu pedang. Wee Tiong Hang tidak menjawab, dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Ban Kiam Huo Chu segera menyambung lebih jauh. Masalah yang kedua adalah mengenai asal usulmu sendiri, berapa hari berselang bukankah kau telah bertemu dengan seorang tua yang membawa peti emas? Wee Tiong Hang manggut-manggut. Sambil tertawa Ban Kiam Huo Chu segera berkata lebih jauh, Orang ini sangat pandai dalam pelbagai ilmu sakti ilmu menyaru muka serta ilmu menempa pedang, hingga orang menyebutnya sebagai CMKHI Sian Seng, padahal kepandaian sakti yang dikuasahinya bukan cuma tiga macam, dia masih mempunyai suatu kepandaian khusus yakni menguasai penuh semua asal usul maupun seluk beluk berbagai jago persilatan yang berdiam di dunia ini. Asalkan ayahmu adalah anggota persilatan, maka peristiwa apa yang menimpa ayahmu 16 tahun berselang dan siapa pembunuhnya pasti diketahui CMKHI Sian Seng dengan jelas. Tampaknya perkataan yang terakhir ini sangat menarik hati Wee Tiong Hang. Maka sambil tertawa Ban Kiam Huocu berkata lebih jauh, sedangkan mengenai soal yang ketiga ialah soal mencari jejak ibumu, Siaw Teh sebagai Ban Kiam Huocu memiliki anak buah yang berjumlah lebih dari 300 orang, berbicara soal kepandaian mereka, dalam dunia persilatan pun terhitung dalam deretan jago-jago tangguh. Asalkan CMKHI Sian Seng bisa menjelaskan asal usul saudarawi, Siaw Teh akan segera mengutus mereka untuk melakukan pencarian keseantara dunia persilatan, aku rasa tak perlu tiga bulan pun bisa jadi jejak ibumu sudah diketahui dan dibawa ke Kiam Bun. Gara-gara urusan Siaw Teh, masa harus merepotkan Kiam Chu Katawi Tiang Hang kemudian dengan perasaan terharu. Chokyo Moai yang berada di sisinya dengan cepat menyambung. Kiam Chu kami merasa amat cocok dengan Wisa Wuhiap sejak pertemuan yang pertama, urusan Wisa Wuhiap tentu saja dianggap pula sebagai urusan Kiam Chu, harap kau jangan berpikir. Yang bukan-bukan. Baru selesai dia berkata, mendadak dari luar hutan bambu kedengaran ada orang membentak keras. Siapa di situ? Rupanya di sekeliling hutan bambu tersebut telah disebar penjagaan yang sangat ketat. Menyusul kemudian kedengaran seseorang berseru memuji keagungan Seng Buddha, Omi Tohut Pin Cheng Hongbeng. Siaw Teh Tu Sem Seng suara lain menyambung. Orang yang pertama tadi segera berkata lagi, Oha rupanya Hu Chong Koan berdua, Kiam Chu telah berpesan bila kalian berdua telah datang diharapkan langsung masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian Tilohan Hongbeng Ho Sio dan si naga tua berkorbot takcu Seng Seng telah muncul dengan langkah labar, sambil memberi hormat kepada Ban Kiam Hu Ocu serunya bersama. Hamba menjumpai Kiam Chu. Hu Chong Koan berdua tentu sudah hamat lelah, apakah Shintai Seng berhasil dibekuk ujar Ban Kiam Hu Ocu sambil tersenyum. Shintai Seng telah berhasil diringkus, Buru-buru naga tua berkorbot takcu Seng Seng memberi hormat. Segenap pengkhianat juga berhasil diringkus kembali Ban Kiam Hu Ocu tersenyum. Yee ae ae, semuanya berhasil ditangkap. On Mi Tohu Tilohan Hongbeng Ho Sio menyela. Semuanya memang berhasil diringkus namun hamba benar-benar dibuat tak habis mengerti sebetulnya apa sih yang telah terjadi. Secara ringkas Chu Seng Seng segera menceritakan semua kejadian yang telah berlangsung. Ban Kiam Hu Ocu mendongakan kepalanya dan melihat sejenak keadaan cuaca, kemudian sambil tersenyum dia berkata, Sebentar lagi kalian bakal mengerti semua. Sementara pembicaraan masih berlangsung, terdengar jago pedang yang bertugas di luar hutan telah menegur kembali. Siapa di situ? Siaw Te Chu Seng Seng jawab orang itu. Kiam Chu tersebut segera berseru, Kiam Chu telah berpesan, Toh Hu Chong Kuan kedua dipersilahkan masuk ke dalam. Sambil tertawa terbahak-bahak Chu Seng Seng segera bertanya, Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, apakah Kiam Chu telah datang? Kiam Chu berada di dalam hutan, dipersilahkan Hu Chong Kuan masuk ke dalam. Setelah itu terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, menyusul kemudian di situ muncul kembali seorang naga tua berkorbot Tak Chu Seng Seng. Sambil tertawa Ban Kiam Huo Chu segera menyapa. Toh Hu Chong Kuan tentu sangat lelah. Beruntung sekali hamba tidak sampai menyanyiakan harapan Kiam Chu. Ban Kiam Huo Chu segera menuding ke arah naga tua berkorbot Tak Chu Seng Seng yang datang lebih duluan itu sambil memperkenalkan. Kalian tak usah bingung, dia adalah wakil Chong Kuan pasukan pedang berpita putih Ye U Seng. Lalu sambil menuding ke arah Chu Seng Seng yang asli, dia menambahkan pula, sedang dia adalah sahtian Ye U yang kalian jumpai tak lain adalah penyaruan dari Toh Hu Chong Kuan. Nah sekarang kalian semua telah menjadi jelas bukan? Buru-buru Ye U Seng menghapus obat penyaruh mukanya untuk memperlihatkan kembali wajah aslinya. Sekarang tilohan Hong Beng Huo Chu baru menjadi sadar kembali, buru-buru dia merangkap tangannya di depan dada seraya berkata, Omi Tohut, rupanya Kiam Chu telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna, hanya hamba seorang yang tetap bodoh dan tak habis mengerti. Siaw Teh sendiri pun tak pernah menyangka kalau sahtian Ye U tak lain adalah hasil penyaruan dari Saudara Chu. Sambung Ye U Seng dari samping. Wee Tiong Hang cuma membungkam diri sambil duduk di sisinya, bagaimanapun juga dia benar-benar merasa kagum atas segala rencana yang diatur oleh Ban Kiam Huo Chu. Terdengar Ban Kiam Huo Chu berkata lagi, Sudah, sekarang kalian sudah kembali semua, mari kita pulang bersama-sama. Apakah Kiam Chu masih ada tugas lainnya? Tanya Chu Sem Seng. Tugas dari Huo Chong Kuan bertiga telah berhasil mencapai kesuksesan, sekarang kalian boleh turut aku pulang ke gunung sambil menikmati jalannya pertarungan. Apakah Kiam Chu tak akan membantu mereka? Tanya Ye U Seng. Ban Kiam Huo Chu segera tertawa. Segala sesuatunya telah kuatur dengan sempurna, jadi tidak usah kita turun tangan sendiri. Kiam Chu hendak mendaki bukit yang mana untuk menyaksikan jalannya pertarungan? Puluhan li di sekitar sini boleh dianggap sebagai daerah yang paling tinggi dari bukit Pitbusan, tentu saja kita harus mendaki bukit yang tertinggi untuk bisa menyaksikan keadaan di sekeliling tempat ini dengan jelas. Menyusul kemudian sambil tertawa dingin dan mengangkat kepalanya dia menambahkan, di dalam pertempuran malam ini, tanggung orang-orang tok sehsia akan ludas dan sama sekali tertumpas. Lalu sambil berpaling ke arah Wee Tiong Hang dia berkata, Saudara Wee, mari kita berangkat. Silahkan Kiam Chu, buru-buru pemuda itu berseru. Maka berangkatlah rombongan tersebut menuju ke atas puncak bukit langsung dipimpin oleh Ban Kiam Huo Chu sendiri. Biarpun Pitbusan tidak termasuk bukit yang amat tinggi, namun batu karang yang licin berserakan di mana-mana, jurang yang dalam terbentang di sana-sini, untung saja ilmu meringankan tubuh yang dimiliki beberapa orang itu cukup sempurna. Tak selang beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di puncak bukit itu. Waktu itu, udara sangat cerah dan tak setitik awam pun mengotori udara, rembulan bersinar di tengah angkasa menyinari puncak tebing yang sepi. Mendadak Ban Kiam Huo Chu yang bergerak paling dulu menuju ke puncak tebing menghentikan langkahnya sambil mengulapkan tangan memberi tanda kepada orang-orang di belakangnya, setelah itu ia bergerak mundur. Wee Tiong Hang yang berada pada urutan kedua menjadi tertegun setelah menyaksikan ulapan tangan dari Ban Kiam Huo Chu tersebut, tanpa terasa pikirnya. Dalam keadaan dan suasana begini, tiba-tiba saja dia memberi kode tangan, jelas hal ini menunjukkan kalau di puncak bukit telah dijumpai jejak musuh berpikir demikian, buru-buru dia menghentikan pula langkahnya sambil menengok ke depan. Betul juga, di bawah pohon syong besar di puncak tebing itu, tampak ada seseorang sedang berdiri di situ dengan sikap yang tenang. Orang itu mengenakan jubah hitam yang besar dan lebar, jenggot putihnya sepanjang dada dan membawa sebuah tongkat bambu. Waktu itu, dia berdiri santai di tempat sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Diam-diam Hwi Tiong Hang merasa terkejut, sebab ditinjau dari dandanan orang ini sudah jelas mirip sekali dengan pemilik selatok sehsia seperti apa yang dikatakan sah Tian Yew Tempo Hari. Sementara otaknya masih berputar, ia sudah mengikuti Ban Kiam Huo Chu mengundurkan diri ke belakang. Tentu saja orang-orang yang berada di belakangnya sama sekali tidak sempat mengetahui kejadian apakah yang sedang berlangsung di puncak bukit itu, namun tanpa banyak bicara serentak mereka turut mengundurkan diri. Sesudah mundur sampai ke bawah sebuah tebing karang, Ban Kiam Huo Chu baru menghentikan langkahnya sambil berbisik. Benar-benar takku sangka Tok Sehsia Chu pemilik selat pasir beracun telah mendahului kita naik ke sana. Apa? Tok Sehsia Chu serut Syokiu Moai terkejut. Tapi dia pun tak menyangka kalau kita akan muncul pula di puncak tebing itu, seru Ban Kiam Huo Chu lagi sambil tertawa dingin. Cuma dia seorang? Ban Kiam Huo Chu manggut-manggut. Tapi, begini pun ada baiknya, orang bilang kalau menumpas kaum pencolang harus menumpas pentolannya terlebih dulu dan kini dia telah menghantar dirinya sendiri. Kepada keempat dayangnya, dia menambahkan. Kalian berempat, bergeraklah ke puncak tebing itu dari empat penjuru yang berbeda, paling baik jangan sampai mengusiknya, sebelum memporoleh perintahku, jangan turun tangan secara sembarangan, mengerti? Buddha menerima perintah, Syokiu Moai berempat sering tak mengiakan. Kalau begitu, berangkatlah sekarang juga kata Ban Kiam Huo Chu sambil mengulapkan tangannya. Keempat dayang tersebut mengiakan bersama dua. Kemudian seperti empat gulung asap ringan berangkatlah mereka meninggalkan tempat tersebut. Naga tua berekor botak memandang sekejap ke arah Tilohan, lalu katanya tiba-tiba, bagaimana dengan hamba? Apakah Kiam Chu ada perintah lain? Tunggu sebentar, kalian turut aku naik bersama-sama. Naga tua berekor botak, Tilohan maupun Ye Useng bertiga cukup mengetahui betapa sempurnanya tenaga dalam maupun ilmu silat yang dimiliki keempat dayang Kiam Chu mereka. Kini Kiam Chu telah berkata begini, tentu saja mereka semua tak dapat berkata apa-apa lagi. Selang beberapa saat kemudian, Ban Kiam Huo Chu baru menengok sekejap keadaan cuaca seraya berkata. Rasanya mereka sudah naik ke atas bukit semua, ayo, kita pun harus berangkat selesai berkata, dia melejit lebih dulu menuju ke arah puncak tebing itu. Wee Tiong Hong, naga tua berekor botak, Tilohan serta Ye Useng serentak mengikut di belakangnya. Kali ini, Ban Kiam Huo Chu tidak lagi berusaha untuk menyembunyikan diri dengan langkah. Lebar dia langsung berjalan menuju ke puncak tebing itu. Biarpun ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki kelima orang ini tidak terhitung lemah, walaupun gerakan tubuh mereka sewaktu melayang turun di puncak tebing. Seringan daun kering toh tak urung terdengar pula suara ujung baju yang terhembus angin. Berbicara pada umumnya suara seringan ini mustahil tidak dirasakan oleh Tok Seh Siacu namun kenyataannya dia masih tetap mengelus jenggotnya sambil memandang ke tempat kejauhan, berpaling pun tidak. Tok Seh Siacu yang merajai dunia pesilatan dengan keganasan racunnya ternyata memang benar dua memiliki kewibawaan yang luar biasa. Ban Kiam Huo Chu tak berani pandang enteng musuhnya ini pelan-pelan dia berjalan sampai sejarak tiga kaki sebelum berhenti dengan sendirinya. Pada umumnya, jika seseorang didekati maka paling tidak ia mesti berpaling, namun kenyataannya Tok Seh Siacu tetap duduk tak bergerak, menoleh pun tidak. Tentu saja mustahil bahwa tidak mendengar suara langkah kaki mereka berlima, jadi satu-duanya kesimpulan adalah orang itu memang tak memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Sikap Tok Seh Siacu semakin tenang, gerak-gerik Ban Kiam Huo Chu semakin berhati dua dengan sorot mata yang tajam. Dia mulai awasi keadaan di sekeliling sana dengan seksama. Sereet Lepas panjang namun matanya tetap memandang ke arah kejauhan sana, terhadap musuh tangguh yang ada di depan matu dia berlagak seolah-olah tak mengetahuinya mungkin dia masih belum tahu kalau orang yang munculkan diri tak lain adalah Ban Kiam Huo Chu tokoh yang selama ini menjagoi dunia persilatan. Lama kemudian Ban Kiam Huo Chu habis sudah kesabarannya ia mendeham kemudian sambil mendengarkan kepalanya menegur, kaukah Tok Seh Siacu kali ini Tok Seh Siacu tak dapat berlagak pilon terus. Pelan-pelan dia menarik kembali sinar matanya dan berpaling ke arah Ban Kiam Huo Chu, kemudian tegurnya dengan suara rendah. Siapakah kau? Setelah ia berpaling semua orang baru dapat melihat jelas raut wajahnya dia memang bertampang dingin dan menyeramkan. Diam-diam Wee Tiong Hang berpikir. Orang ini bertampang kaku dan sama sekali tiada perbahan apapun, jangan dua ia mengenakan sejenis topeng kulit manusia untuk menutupi wajah aslinya. Dalam pada itu Ban Kiam Huo Chu telah merabah gagang pedangnya, mendadak ia berseru sambil tertawa nyaring. Dalam sekilas pandangan saja Siah Teh dapat mengenali dirimu sebagai Siacu, masa Siacu tak mengenali siapakah aku? Tok Seh Siacu segera mengawasi sekejap gagang pedang yang dirabah Ban Kiam Huo Chu, kemudian katanya dengan suara dalam. Anda membawa pedang berpita kuning emas jelas kaulah Ban Kiam Huo Chu yaa, betul, memang Siah Teh. Selamat bersua paras muka Tok Seh Siacu masih tetap kaku dan sama sekali tak berperasaan. Orang ini benar dua jumawa dan sombong, bukan saja tidak membalas menjula nada pembicaraannya pun, tetap kaku dan amat tak sedap didengar. Wakil congkoan pasukan jago pedang berpita putih Ye Useng menjadi amat gusar, sambil tertawa dingin serunya. Benar-benar seorang manusia yang tak mengenal Sopan Santun, kalau toh pihak Tok Seh Siah tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang Hiong di dunia ini, kenapa Ban Kiam Huo Chu mesti memandang sebelah mata kepada pihak Tok Seh Siah? Dengan sorot metu yang dingin bagaikan S, Tok Seh Siah Chu memandang sekejap ke arah Ye Useng, kemudian menegur. Apa maksudmu berkata demikian? Aku bilang kau sama sekali tidak mengerti adat kesopanan seorang manusia yang berpendidikan, memangnya aku salah berbicara? Tok Seh Siah Chu segera tertawa seram. HMM, kau memang tak salah, selama hidup aku tak pernah mau menghormat siapa saja, tahukah kau apa sebabnya? Ye Useng tertawa terbahak-bahak. HAAH.HAAH.HAAH.HAAH aku tentu saja tahu, paling-paling katak dalam sumur soknya bukan kepalang. Tanda seru. Pelan-pelan Tok Seh Siah Chu berkata, Seandainya aku membalas hormat, maka kalian Ban Kiam Huo Chu akan menjadi sebuah perkumpulan tanpa pemimpin. Ban Kiam Huo Chu segera menyelah. Sudah cukup lama ku dengar nama besar Anda, terutama kemampuan Siah Chu dalam permainan racun, namun Xiao Teh sungguh tak percaya kalau dibilang aku tak mampu menghadapi gerak Siah Chu dalam membalas hormat. Apa salahnya bila Siah Chu segera membuktikannya? Kalaupun hendak dicoba, aku masih belum berkeinginan untuk dicobakan atas dirimu, aku paling tak percaya dengan segala macam tahyul. Selah Ye Useng tiba-tiba, bagaimana kalau dicobakan saja kepadaku? Tok Seh Siah Chu mendongakan kepalanya dan bertanya kepada Ban Kiam Huo Chu, bagaimana maksud Anda? Melihat keseriusan lawan dalam berbicara, tanpa terasa Ban Kiam Huo Chu teringat pula dengan ucapan dari Sahtian Ye U, maka pikirnya kemudian, andai kata apa yang dikatakan bukan cuma gertak sambal belaka apakah aku? Mesti mengorbankan selembar nyawa anak buahku hanya untuk menjadi kelinci percobaan belaka? Setelah sangsi beberapa saat, dia baru berkata, Siaw terpercaya masih mampu untuk menghadapi Siah Chu. Kiam Chu adalah seorang yang terhormat. Tukas Ye Useng cepat, bagaimana mungkin hendak menyerempet bahaya? Bila ingin mencoba biar aku saja yang menghadapinya, sambil tertawa seram tok Seh Siah Chu segera berseru. Sebelum kau mencoba kemampuanku, paling tidak kau harus menyebutkan dulu siapa namamu. Aku adalah wakil congkoan pasukan pedang berpita putih Ye Useng, cukup bukan? Oh oh oh, mungkin yang disebut orang sebagai koan Jit Kiam, pedang menembus matahari, Ye Useng. Sudah lama ku dengar akan namamu, paras muka tok Seh Siah Chu tetap dingin tanpa perasaan. Begitu selesai berkata ia benar-benar menjura dari tempat kejauhan. Ye Useng tak berani merayal, baru saja sepasang tangan lawan melakukan gerakan menjura, dia turut menolakan pula sepasang tangannya di depan dada. Perlu diketahui, Ye Useng sebagai seorang wakil congkoan dari pasukan pedang berpita putih dari Ban Kiam Hwe memiliki kepandayan silat yang luar biasa hebatnya. Dengan gerakan dorongan telapak tangannya itu, seketika itu juga terasa ada segulung tenaga pukulan yang mahadasyat meluncur ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan pula, mendadak tubuhnya muli gontai dan mundur sempoyongan, lalu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun roboh ke atas tanah. Demonstrasi kepandayan yang dilakukan oleh tok Seh Siah Chu ini kontan saja menimbulkan kegemparan di kalangan jago-jago lainnya, seketika itu juga semua orang dibikin terkejut. Buru-buru Ban Kiam Hwe Ocu membungkukan badannya sambil menegur, Yuhu Chong Kuan bagaimana keadaanmu? Ye Useng memejamkan matanya rapat-rapat tentu saja ia tak dapat berbicara lagi. Buru-buru Tiong Hang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan lulu bunsi, oleh sebab di puncak tebing itu tiada air, maka dalam gelisahnya dia masukkan ujung penala bunsi tersebut ke dalam mulut Ye Useng. Ban Kiam Hwe Ocu segera bengkit berdiri, katanya kemudian. Harap Siah Chu suka menghadiahkan obat penawar. Biarpun obat penawarnya ada, sayang tidak berada di sakuku, ujar Tok Seh Siah Chu dingin, apalagi orang ini yang merelakan diri untuk mencoba kehebatan ilmu beracun ku, jadi percuma saja untuk ditolong titik. Dengan kening berkerut Ban Kiam Hwe Ocu tertawa dingin. He eh titik he eh titik he ah ah titik sekalipun Siah Chu amat pandai menggunakan racun namun bila sampai benar-benar menggunakan aku, mungkinkah sendiri pun tak bisa turun dari bukit ini dengan selamat. Ah ah ah, belum tentu demikian seru Tok Seh Siah Chu dengan suara amat hambar. Tahukah Siah Chu bahwa empat penjuru sekeliling tempat ini sudah dijaga semua oleh anak buahku berbicara. Sampai di situ, mendadak ia bertepuk tangan sebanyak dua kali. Kering! Kering! Dari empat penjuru mendadak berkumandang suara gemerincingannya ring, disusul kemudian empat jalur cahaya pedang bagaikan pelangi perak menembusi angkasa meluncur turun dari atas empat batang pohon di sekitar sana. Tat kala cahaya pedang sirap, muncullah empat orang gadis bertubuh ramping yang membawa pedang mereka berempat menempati posisi yang berbeda dan persis mengurung Tok Seh Siah Chu di tengah arna. Sambil tertawa dingin Ban Kiam Huo Chu segera berseru. Sekarang asalku turutkan perintah dan empat pedang melancarkan serangan bersama, coba pikir jarang ada manusia di dunia ini yang mampu mematahkan ilmu Lian Huan Kiyo Kiam. 9 Pedang Berantai Dari Perkumpulan Ban Kiam Huo Ya aku memang pernah dengar orang berkata kalau keempat dayang Ban Kiam Huo memiliki serangkaian ilmu pedang yang disebut Kiyo Kiam Huitian, 9 pedang terbang ke langit, merekakah orangnya? Sembari berkata, dia mengulapkan tangannya ke arah 4 orang dayang tersebut. Naga tua berekor botak Chu Samsung yang paling menguasai teknik melepaskan obat pemabok menjadi terperanjat sekali setelah melihat kejadian tersebut, buru-buru bentaknya. Nona berempat cepat mundur. Sayang terlambat, Kiyo Kiyo Moai berempat tidak sempat bersuara lagi dan serentak roboh terkapar ke atas tanah. Tok Seh Siah Chu segera menuding pula ke arah Chu Samsung sambil berkata dengan tertawa. Eh 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 mengapa kau mesti cemas? Buru-buru si naga tua berekor botak berkelit ke kiri menghindar ke kanan lalu buru dua melompat mundur ke belakang. Gerakan tubuh yang dipergunakan adalah Ye Ulyong Sem Si, naga sakti tiga mencuak, jenis ilmu gerakan tubuh yang biasanya dipakai untuk menghindari asap beracun atau obat pemabuk menyongsong datang dari arah depan. Sayang sekali gerakan tubuhnya itu terlambat selangkah, baru saja tubuhnya meliuk untuk ketiga kalinya, ia sudah terjungkal dan roboh ke tanah. Dalam waktu singkat ternyata Tok Seh Siah Chu dapat merobohkan lima orang jago lihai dengan racunnya. Peristiwa ini benar-benar menggemparkan. Mencorong sinar tajam dari balik matuban kiam huacu setelah menyaksikan kejadian ini, pergelangan tangannya diputar dan kering serentetan bunyi nyaring bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu sebilah pedang yang bercahaya tajam telah memancar keempat penjuru. Malam ini kalau bukan kau yang tewas di ujung pedangku, akulah yang tewas oleh racunmu bentaknya keras-keras. Sambil membentak pedangnya diangkat sejajar dengan dada pandangannya tertuju ke ujung senjata dan menuding ke arah Tok Seh Siah Chu dengan langkah yang berat pelan-pelan ia maju ke depan. Gerakan pedangnya ini tak lain adalah gerak serangan pedang terbang yang merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, asal hawa murninya dikerahkan maka di mana cahaya pedang tersebut menyambar tiada benda yang bisa membendungnya. Setiap langkahnya dilalukan dengan amat lamban, sementara dari matanya memancarkan cahaya tajam yang sangat aneh, di balik kegelapan malam, ujung pedang itu memercikan cahaya yang tajam seperti kilatan cahaya perak. Namun pada saat itulah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dengan gerakan yang sangat cepat sambil menampilkan diri orang itu berseru. Tunggu dulu Kiam Chu, lebih baik aku saja yang menghadapi dirinya. Orang itu adalah Wee Tiong Hong, untuk bisa mendahului Ban Kiam Hoa Chu, tangan kanannya masih menggenggam lubunsi dan tak sempat lagi meloloskan pedangnya. Pada mulanya Tok Seh Siacu masih tergetar oleh pengaruh hawa pedang yang dipancarkan Ban Kiam Hoa Chu sehingga ilmu jari beracunnya belum berani digunakan dengan sembarangan, tapi setelah melihat Wee Tiong Hong mendahului di depan Ban Kiam Hoa Chu, sudah terang tentu kesempatan tersebut tidak disiaduakan dengan begitu saja. Enyah kau dari sini bentaknya keras-keras. Jari tangannya segera dibacokan ke depan mengancam tubuh Wee Tiong Hong. Wee Tiong Hong sama sekali tidak menyangka kalau lawannya bakal melancarkan sergapan kilat, padahal dia sedang menyerobot ke depan dan belum sempat berdiri. Tegak bayangkan saja bagaimana mungkin dia dapat menghindarkan diri. Yee A.A., bagaimana mungkin pemuda itu bisa menghindarkan diri dalam posisi tidak menguntungkan itu? Padahal si naga tua berkorbo tak mempergunakan gerakan Hui Lyong Sem Chi saja tak sanggup meloloskan diri. Keadaan semacam ini bukannya membuat pemuda itu kedermalahan amarahnya segera berkobar, tanpa berpikir panjang lagi senjata lubunsinya diangkat lalu disodokan ke ujung jari tangan Toksah Siacu yang sedang menerobos datang. Tindakan yang sesungguhnya terdorong oleh gejolak emosi ini justru tanpa disadari merupakan tindakan yang paling tepat, biarpun ilmu jari beracun dari Toksah Siacu amat lihai, setelah bertemu dengan senjata penal lubunsi yang justru merupakan tandingan dari pelbagai racun jahat menjadi mati kutunya. Hawa racun sama sekali tak berhasil mengembangkan diri kemana-mana. Begitu tahu kalau serangan jari lawan tidak memberikan hasil, semangat Hui Tiong Hang makin berkobar, serunya sambil tertawa nyaring. Rupanya Toksah Siacu tidak lebih hanya seorang manusia yang bernama Kosong Belaka. Bersamaan dengan seruan tersebut, tubuhnya menerjang maju ke muka dan langsung menerkam tubuh Toksah Siacu. Agaknya Toksah Siacu sendiri pun amat terkesiap setelah menyaksikan serangan jarinya menderita kegagalan total, buru-buru dia mundur selangkah, kemudian pergelangan tangannya digetarkan dan secara beruntun melepaskan dua serangan jari yang semuanya ditujukan ke arah dua buah jalan darah penting di tubuh Hui Tiong Hang. Tiba-tiba saja Hui Tiong Hang teringat kembali dengan jurus Hang Bong Sam Chiam, burung Hang mengangguk tiga kali dari tipik pangcu yang ditulis dalam kotak pena, seketika itu juga badannya balas menerjang ke muka, lalu secara beruntun dia melakukan tiga gerakan aneh yang menciptakan tiga bayangan pena dan langsung meluncur ke depan. Tatkala ketiga titik bayangan pena itu meluncur lewat. Dua di antaranya segera menyambut serangan jari tangan dari Toksah Siacu, sedangkan masih sisa setitik bayangan lainnya bagaikan anak panah yaak terlepas dari busurnya langsung menyergap jalan darah Simkan Hiat di tubuh Toksah Siacu. Berbicara yang sebenarnya selama ini belum pernah serangan jari beracun dari Toksah Siacu mengalami kegagalan total, menanti sadar akan datangnya bahaya, bayangan pena Hui Tiong Hang yang lolos dari penghadangan sudah menyambar dadanya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Buru-buru dia miringkan tubuhnya dan melejit ke arah samping. Dengan cepat Hui Tiong Hang memutar badannya, kaki turut maju mendesak, dengan gerakan Cijiu Pohliong, tangan merah mebelenggu naga, pada tangan kirinya ia cengkeram pergelangan tangan kiri Toksah Siacu yang membawa tongkat. Gerak serangan yang dilakukan saat ini dikerjakan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, baru saja Toksah Siacu menghindari tangan yang pertama dan belum sempat melancarkan serangan balasan, Hui Tiong Hang telah mendesak ke sisi tubuhnya dan tahu dua mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kirinya. Bergetar keras sekujur badan Toksah Siacu buru-buru dia mengeposkan tangannya berusaha untuk meloloskan diri, namun usahanya tak pernah berhasil. Dalam gelisah dan cemasnya dia pun berteriak keras, kau kau cepat lepaskan tanganku. Semenjak Hui Tiong Hang berhasil mencengkeram pergelangan tangan Toksah Siacu tadi, ia sudah mulai curiga sebab pergelangan tangan orang itu kecil lagi lembut dan halus jelas bukan bentuk tangan seorang laki-laki. Baru saja dia tertegun, pihak lawan telah berteriak dengan suara yang merdu, lembut dan halus, seakan-akan berganti dengan orang yang lain bila dibandingkan suara dingin, kaku dan menyeramkan yang diperdengarkan tadi. Dengan pengalaman yang cukup banyak diperolehnya sekarang, begitu tertegun makas adalah anak muda tersebut, segera pikirnya kemudian, Oh oh oh, rupanya Toksah Siacu adalah seorang wanita, HMM. Biarpun wanita, aku tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Berpikir demikian dia sengaja membetut tangannya lebih keras lagi, kemudian setelah tertawa dingin ujarnya. Tidak sukar bila inginku bebaskan dirimu, tapi begitu banyak orang sudah kau lukai dengan jari beracun pun aku mesti menggeledah sakumu lebih dulu apakah ada obat penawarnya atau tidak. Sambil berkata, tangan kanannya bergerak ke muka seolah-olah hendak merogoh ke dalam sakunya. Menyaksikan keadaan ini Toksah Siacu menjadi amat gelisah, serunya dengan suara gemetar, kau titik jangan, jangan. Tanda petik. Kalau begitu lebih baik, kau serahkan sendiri obat penawar racunmu itu, obat penawar racunnya benar-benar tidak berada di sakuku, lagi pula, lagi pula kenapa? Lagi pula orang-orang yang terkena tian Tok Chi, ilmu jari langit beracun, ku ini bisa jadi sudah keracunan dan menemui ajalnya. Mendengar jawaban tersebut, Witi Yong Hang semakin bertambah gusar jari tangannya bergerak dengan cepat dan secara beruntun menotok jalan darah panting pada sepasang tangannya, Lalu menyeret orang itu menuju ke hadapan Ban Kiam Huo Chu. Kiam Chu, bagaimana orang ini mesti diselesaikan serunya? Ban Kiam Huo Chu tersenyum, dalam sekali tindakan saudara Wi berhasil membekuk Toksah Siacu boleh dibilang usaha kita pada malam ini berhasil mencapai kesuksesan. Dengan ilmu menyampaikan suaranya Witi Yong Hang segera berbisik, bisa jadi orang ini bukan Toksah Siacu yang sesungguhnya. Ban Kiam Huo Chu manggut-manggut, dengan ilmu menyampaikan suara pula dia berbisik. Biarpun orang ini bukan Toksah Siacu pribadi paling tidak pastilah orang kepercayaan yang berkedudukan penting di samping Toksah Siacu. Mendengar jawaban tersebut, Witi Yong Hang malah tertegun dibuatnya, dia lantas berpikir. Oh oh rupanya dia pun sudah mengetahui akan hal ini. Maka ujarnya lagi kepada Ban Kiam Huo Chu dengan ada ragu, agaknya dia seperti seorang wanita. Benarkah itu Ban Kiam Huo Chu mendongakan kepalanya sambil memandang ke tempat kejauhan sana? Melihat hal ini Witi Yong Hang menjadi keheranan, pikirnya cepat, heran, apa yang sedang dia pikirkan? Selang berapa saat kemudian Ban Kiam Huo Chu baru pelan-pelan berkata, Toksah Siacu berambisi untuk merajai seluruh dunia persilatan, sudah cukup lama rencana ini dipendam dalam hatinya, Bahkan perencanaan sudah berlangsung puluhan tahun, aku pikir gerakan pada malam ini adalah gerakan mereka yang pertama kalinya. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia tutup mulut. Apakah Kiam Chu telah terpikirkan sesuatu? Witi Yong Hang segera bertanya. Ia datang dengan jalan menyamar, ini berarti pasti ada rencana busuk dibalik ke semuanya itu Semakin ku pikir rasanya hatiku semakin bertambah curiga. Ucapan Kiam Chu memang benar, aku pun merasa tidak habis mengerti. Mendadak Ban Kiam Huo Chu berpaling, tanyanya kepada tilohan Hong Beng Huo Siu. Tai Su, parahkan racun yang mengeram di tubuh mereka? Rupanya dalam waktu singkat tilohan lalu mengangkut semua yang keracunan dan menjadikan satu. Mendengar pertanyaan tersebut, buru-buru ia membungkukan badan memberi hormat seraya berkata. Nona berempat serta saudara Chu telah jatuh tak sadarkan diri, nampaknya mereka memang keracunan hebat. Tok Seh Siacu telah bilang, selawi Tiong Hong, racun yang bersarang di tubuh mereka berakibat dari Tian Tok Chi, dengan cepat racun tersebut akan merenggut nyawa mereka. Kau tak usah khawatir, tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu berbisik, mereka semua telah menelan cairan penawar racun dari Lubun Si, biarpun mereka sudah terluka oleh ilmu jari racun, untuk sementara waktu jiwa mereka tidak akan terancam marah bahaya. Dalam saku orang ini pasti terdapat obat penawar racunnya. Tidak mungkin berada di sakunya, Ban Kiam Huo Chu menggelengkan kepalanya berulang kali, ameng titik. Titik saudarawi, coba kau buka topeng kulit manusianya dan kita tengok bagaimanakah raut wajah aslinya. Witi Yong Hong sudah tahu kalau Tok Seh Siacu adalah hasil penyaruan dari seorang perempuan, mendengar perkataan tersebut dia menjadi sangsi. Sambil tertawa ringan Ban Kiam Huo Chu berkata lagi, Saudarawi memang betul-betul seorang laki sejati, kalau toh kau beranggapan antara lelaki dan perempuan ada perbedaannya biar aku saja yang turun tangan sendiri. Ah 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 ah, kalau cuma urusan sekecil ini, mengapa mesti merepotkan Kiam Chu sendiri, dengan cepat dia menyambar jenggot putih Tok Seh Siacu yang terurai sepanjang dada itu, benar juga, dengan ditariknya jenggot itu maka terlepaslah selembar topeng kulit manusia yang tipis. Di bawah sinar rembulan, tampak jelas kalau orang itu adalah seorang gadis muda yang berparas cantik. Oleh karena jalan darahnya tertotok sekarang, maka selain tubuhnya tak mampu bergerak, mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa, namun sepasang matanya yang tajam justru melototi wajah Witi Yong Hong dengan penuh kebencian dan rasa gusar. Witi Yong Hong menghembuskan napas panjang, pelan-pelan katanya kemudian, kau. Ternyata, kau memang seorang wanita. Seorang tamu tak akan merepotkan dua orang tuan rumah, harap saudara Wisuka. Membebaskan jalan darah bisunya, Siaw te ingin menanyakan sesuatu kepadanya, kata Ban Kiam Huwocu. Terpaksa Witi Yong Hong menurut dan menepuk bebas jalan darah bisunya. Begitu totokannya bebas si nona yang menyaru sebagai tok seh Siacu tadi segera berseru dengan penuh hamarah. Jadi kau yang bernama Witi Yong Hong benar. Gadis itu mendengus gusar. Bagus sekali serunya, suatu ketika kau pun akan terjatuh ke tanganku. Sehabis berkata ia segera memejamkan matanya rapat-rapat. Biarpun terjatuh ke tangan nona, apapula yang hendak kau lakukan selah Witi Yong Hong sambil tertawa nyaring. Sudah pasti tok seh Siacu akan mencari menantu sambung Ban Kiam Huwocu sambil tertawa ringan. Gadis itu tidak memberi komentar, bahkan menggubris pun tidak, seolah-olah sama sekali tidak mendengar ucapan tersebut. Sebaliknya Witi Yong Hong yang merasakan pipinya menjadi panas dan merah lama sekali tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Omi Tohut, tilohan segera merangkap tangannya memuji keagungan Seng Buddha, taknya na tok seh Siacu adalah seorang wanita. Bila kejadian ini sampai tersiar ke dalam dunia persilatan, sudah pasti hal ini akan menjadi satu berita besar. Dia bukan tok seh Siacu seru Ban Kiam Huwocu. Baru selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak terdengar suara tertawa dingin yang amat menyeramkan bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian seseorang berseru. Tentu saja dia bukan. Ban Kiam Huwocu amat terkejut, pelan-pelan dia berpaling sambil tegurnya, siapakah kau? Menggunakan kesempatan sewaktu membalikan badan tadi dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara dia berbisik kepada Witi Yong Hong. Saudara Wi, jaga perempuan itu baik-baik, kemungkinan besar kita sudah terjebak oleh kepungan orang, berada dalam keadaan dan situasi apapun, sebelum ada tanda rahasia siaute jangan turun secara sembarangan. Witi Yong Hong menjadi sangat keheranan ketika mendengar kalau suara pembicaraan rekannya berat dan amat serius. Selama beberapa hari ini boleh dibilang sudah banyak peristiwa yang terjadi, namun selama ini belum. Pernah Ban Kiam Huwocu menunjukkan sikap sedemikian seriusnya seperti hari ini, biasanya dia amat santai dan seolah-olah tidak memandang serius setiap masalah yang sedang dihadapi. Berpikir demikian, tanpa terasa dia alihkan penalu bunsinya ke tangan kirinya sementara tangan kanannya menggenggam gagang pedang rat-rat. Dengan sorot metu yang tajam ia mencoba untuk mengawasi sekeliling tempat itu suasana di puncak tebing itu meski cerah oleh cahaya rembulan, nyatanya tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Sementara itu, Ban Kiam Huwocu dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu telah dialihkan ke arah sumber suara tadi, namun ia lantas terperanjat setelah tidak melihat pembicara tersebut, segera pikirnya. Jelas orang itu segera menyembunyikan diri sehabis berbicara tadi, tapi mengapa aku tidak mendengar setitik suara pun? Biarpun hatinya terperanjat, di luar ia tetap bersikap tenang seolah-olah tiada kejadian apapun yang dihadapi. Hardiknya dingin. Mengapa kau tidak menampakkan diri untuk berjumpa dengan siyaute? Suara yang menyeramkan tadi mendadak bergema lagi dari jarak 7-8 kaki di sisi kanannya. Aku berada di sini siapa yang mesti disalahkan? Tanpa terasa Wee Tiong Hong dan Tilo Han Hong Beng Huwocu berpaling ke arah sisi kanan. Sedangkan Ban Kiam Huwocu masih tetap berdiri tak bergerak di tempat, ujarnya sambil tertawa dingin. Kami telah berhasil menawan Tok Seh Siacu bertemu dengan kau atau tidak, bagi kami tak ada masalah. Suara yang menyeramkan tadi segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha. Bukankah kau pernah mengatakan tadi bahwa dia bukan Tok Seh Siacu? Mengapa kau anggap dia sebagai Tok Seh Siacu lagi? Apa tidak menggelikan sikap lin-planmu itu? Kali ini suara tersebut mengalun datang dari arah yang berbeda pula, muncul dari sisi sebelah kiri tanpa terlihat bayangan tubuhnya. Dengan suara hambar Ban Kiam Huocu berkata, belum pernah ada orang persilatan yang pernah bersua dengan Tok Seh Siacu, siapa tahu kalau hal tersebut cuma penyaruannya? Sekarang Siaw terberhasil menawannya, maka bila aku siarkan berita tentang tertangkapnya Tok Seh Siacu oleh Ban Kiam Huocu, siapakah yang tidak akan percaya?